Intro Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 2 Dengan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup Dan kita sampai pada subab keempat, yaitu tentang kuci determinasi makhluk hidup Sobat Gen, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.2 pada bab 2 ini Yaitu, kalian mampu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati Baik Sobat Gen, sebelum kita memulai pelajaran kali ini Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan Dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas Jika sudah, kita lanjut Sobat Gen, pernahkah kamu melihat seekor kuda di televisi? Mengapa kamu langsung dapat menyebutkan bahwa hewan tersebut adalah kuda? Tentu karena kamu telah mengetahui ciri-ciri kuda sebelumnya, bukan? Nah, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kamu telah melakukan proses identifikasi dalam otak Hal ini dapat terjadi karena sebelumnya kamu telah memiliki memori tentang ciri-ciri kuda di dalam otak Jadi, ketika kamu melihat kuda di televisi, dapat langsung menyebutkan nama hewan tersebut Nah, Sobat Gen, tentu berbeda halnya jika kamu baru pertama kali melihat hewan yang kamu tidak pernah lihat dan kenal sebelumnya Untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang baru saja dikenal Kita memerlukan alat pembanding berupa gambar, spesimen atau awetan hewan dan tumbuhan Hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui namanya atau kunci identifikasi Kunci identifikasi disebut juga kunci determinasi yang akan kita pelajari saat ini Kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian kunci determinasi gen Kunci determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan Suatu makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya Nah, kunci determinasi paling sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jenis atau kelompok makhluk hidup disebut kunci dikotom Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan Dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup Berikut ini contoh sederhana dari kunci dikotom, Sobat Gen Urutan nomor yang memuat dua daftar ciri makhluk hidup yang berlawanan ini akan dijawab iya dan tidak Jadi ingat sekali lagi bahwa pada kunci determinasi sistem dikotom Tiap nomor terdiri dari dua pertanyaan yaitu A dan B Pertanyaan A dan B saling berlawanan Mekanisme sederhananya, misal apabila kamu menjawab benar pada pertanyaan A Lanjutkan ke nomor pertanyaan berikutnya yang terdapat atau tertera pada pernyataan A yang ada di pojok pernyataan Begitu juga apabila jawaban benar ya pada pertanyaan B Lanjutkan ke nomor pertanyaan berikutnya yang tertera pada pernyataan B Jika kurang paham, ayo kita contohkan pada identifikasi hewan berikut ini Di sini kita sudah membawa beberapa jenis hewan yang anggap saja kita tidak tahu namanya Pertama kali kita temui dan akan kita identifikasi dengan menggunakan kunci determinasi berdasarkan kunci dikotom sederhana yang telah ada Di sini kita ambil contoh akan mengidentifikasi hewan ini Hewan apakah ini? Mari kita identifikasi bersama Perhatikan kunci dikotom sederhana yang telah dibuat berikut ini gen Setelah kita mengamati dan mengidentifikasi hewan yang kita bawa Maka kita mulai menentukan kunci determinasinya Mulai dari kunci pertama Kita tahu bahwa hewan ini memiliki ruas-ruas tulang belakang Sebab bisa dilihat dari postur tubuhnya yang kuat, keras, serta jika dibedah Kita akan melihat kerangka tulang belakangnya Maka kita pilih kunci 1B Bila pilihannya 1B, maka kita lanjut pada kunci 3 Sesuai perintah di ujung pernyataan Ada pun kunci 2-nya, kita abaikan saja Nah, pada kunci ketiga, kita perhatikan lagi pernyataannya Apakah hewan yang kita bawa bergerak dengan sirip atau bergerak bukan dengan sirip Dan ternyata setelah kita mengidentifikasi hewannya Hewan tersebut tidak memiliki sirip Sehingga kita memilih kunci 3B Bila pilihannya 3B, maka kita lanjut pada kunci 5 Sesuai perintah di ujung pernyataan Ada pun pilihan 4, ya kita abaikan saja Karena sudah tidak terpakai Nah, kita lanjut pada kunci kelima Kita perhatikan lagi pernyataannya Apakah hewan tersebut menyusui anaknya Atau tidak menyusui anaknya Ternyata setelah kita amati Hewan tersebut tidak menyusui Karena tidak ditemukan kelenjar susu Seperti pada hewan mamalia Oleh karena itu, kita memilih kunci 5B Dan lanjut pada petunjuk kunci berikutnya Nah, lompat ke kunci nomor 7 Kita cek pernyataannya yang sesuai ciri-ciri hewan yang kita bawa Ternyata hewan yang kita bawa adalah hewan yang tidak mengalami metamorposis Sehingga kunci yang kita pilih adalah 7B Dan lanjut pada kunci berikutnya sesuai perintah Pada kunci ini kita sudah menentukan apakah hewannya buaya atau burung Sesuai dengan ciri-ciri hewan yang kita amati Ternyata hewan tersebut termasuk hewan yang tidak mengalami telur Sehingga hewan tersebut adalah kelompok buaya Sehingga kita mendapatkan kunci determinasinya adalah 1B, 3B, 5B, 7B, dan 8A Untuk hewan buaya Nah, sahabat gen Jika semua hewan yang kita bawa tadi Kita identifikasi dengan kunci determinasi Berdasarkan kunci dikotom Maka didapatkan hasilnya sebagai berikut Kalian juga bisa mencoba untuk mengenali hewan-hewan tersebut Atau berlatih dengan menggunakan kunci sebelumnya Dan menyamakan hasilnya dengan kunci ini Jika jawaban semuanya tepat Maka kalian sudah bisa dianggap memahami mengenai kunci determinasi Nah, sahabat gen Bagaimana jika ingin mengidentifikasi suatu jenis tumbuhan Maka jawabannya adalah sama dengan cara kita tadi Dalam mengidentifikasi jenis hewan tertentu Yang penting Diperhatikan setiap karakteristik Ciri-ciri dari tumbuhan tersebut Sebenarnya kamu bisa membuat Kunci determinasi sederhana sendiri Untuk kamu gunakan Suatu saat ketika ingin Mengidentifikasi suatu jenis mahluk hidup Namun dalam pembuatan kunci determinasi tersebut Tentu terdapat hal yang perlu diperhatikan Berikut ini adalah Hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam pembuatan kunci determinasi Yaitu Pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan Sehingga satu bagian dapat diterima Sedangkan yang lain dapat ditolak Kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati Ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum Sehingga dapat dimengerti orang Keempat, harus menggunakan kalimat sesingkat mungkin Kelima, setiap kuplet atau baik pernyataan diberi nomor Kenam, kata pertama dari setiap pernyataan Dalam satu kuplet harus identik Contohnya, tumbuhan memiliki bunga Dan tumbuhan tidak memiliki bunga Tujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpah tindi Atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet Contohnya, dilarang menggunakan panjang daun 4-8 cm Atau kalimat daun besar atau kecil Sahabat gen, dalam menggunakan kunci determinasi yang lebih rumit Kamu harus memperhatikan beberapa hal saat melakukan identifikasi spesimen tersebut Misalnya saja, saat mengidentifikasi tumbuhan langkah yang baru saja ditemukan Berikut ini adalah saran-saran dalam penggunaan kunci determinasi yang perlu kamu perhatikan Pertama, kumpulkanlah informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi Kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh Ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci Keempat, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati Kelima, hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya Gunakan glosari atau kamus untuk membantumu Kenam, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena Mungkin terjadi kesalahan, ulangi ke langkah sebelumnya Ketujuh, apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya Kedelapan, konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya Kesembilan, spesimen yang berhasil dideterminasi sebaiknya diverifikasi dengan pembanding yang ada Misalnya menggunakan herbarium, spesimen atau awetan yang telah ada sebelumnya Atau juga bisa menggunakan ilustrasi gambar tumbuhan yang telah ada sebelumnya Demikian tadi sahabat gen mengenai pembelajaran kita pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup Dan subab keempat tentang kunci determinasi Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!